Asal-usul Kabupaten Kudus Kisah dari Provinsi Jawa Tengah Masjid Menara Kudus terletak di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Kauman. Menara ini memiliki tinggi 18 meter dengan berbahan batu bata. Kudus sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, Kudus juga dianggap sebagai kota santri. Bagaimanakah awal mula kabupaten ini diberi nama Kudus? Suatu ketika, bermukimlah seorang pedagang Cina bernama Sun Ging. Sun Ging sendiri salah satu pedagang Cina yang beragama Islam. Selain berdagang, Sun Ging yang ahli ukir itu mengembangkan keterampilannya mengukir sehingga banyak orang belajar mengukir di rumahnya. Lama-kelamaan, keahlian Sun Ging tersiar sampai ke Istana Majapahit, sehingga dipanggilah Sun Ging untuk mengukir hiasan-hiasan keraton. Dengan tekun, Sun Ging mengukir keraton hingga berubah menjadi semakin cantik dengan ukir-ukiran. Setelah pekerjaan besar itu selesai dengan baik, ditanyalah Sun Ging oleh Sang Raja. Hadi apakah yang engkau inginkan dari Majapahit? Sekiranya diizinkan, berilah hamba sebidang tanah di tempat hamba bermukim selama ini. Biarlah hamba kelak mencangkulnya. Mengapa tidak memohon hadiah emas permata atau putri Majapahit yang cantik jelita? Menurut hamba, sebidang tanah itu sudah sangat berharga bagi hamba sendiri. Tanah itu kelak dapat dicangkuli sampai menghasilkan emas permata. Dengan demikian, hamba tidak perlu kembali ke negeri asal yang jauh. Jika tak hendak kembali ke tanah asalmu, apakah engkau sanggup berbakti kepada Majapahit? Sekiranya diizinkan, hamba ingin mengabdi sepenuh hati. Sun Ging pulang ke desanya dan berniat mendirikan sebuah perguruan ukir. Ternyata niat itu pun terkabul. Terbukti dengan semakin banyaknya orang yang belajar mengukir di perguruan itu. Desa itu pun kemudian dikenal dengan nama Sunggingan. Kemajuan ekonomi desa Sunggingan ternyata terus berkembang, walaupun pusat pemerintahan Majapahit di Jawa Timur sudah tak terdengar kabarnya. Hal itu memikat perhatian Raden Patah yang sudah berhasil mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro di Demak yang tak jauh dari desa itu. Sementara itu, di sebuah daerah di Demak hiduplah seorang Sheikh bernama Sheikh Jafar Sodik. Ia seorang ulama besar yang pernah menjadi pemimpin haji dan membantu memberantas wabah penyakit di wilayah Palestina. Berkajasanya, ia mendapat penghargaan dari Amir Palestina. Pemberian penghargaan tersebut ditulis di atas batu dengan huruf Arab kuno. Namun, Sheikh Jafar Sodik memohon kepada Amir Palestina untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut disetujui oleh Amir Palestina. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Sheikh Jafar Sodik menjadi senopati di kerajaan Demak. Raden Patah mengutus Sheikh Jafar Sodik untuk mengislamkan Sunggingan. Sunggingan semakin ramai. Jika kau berkenan, berdakuahlah ke sana. Kelab, Sunggingan akan menjadi kota yang besar. Baiklah, aku akan segera melaksanakannya. Maka, berkemaslah Sheikh Jafar Sodik untuk segera hijrah dari Demak Bintoro ke desa Sunggingan bersama beberapa pengikutnya. Sesampainya di Sunggingan, terlihatlah sebuah bangunan dan pintu gerbang kerajaan Majapahit yang sudah tidak dipelihara orang. Kita perlu memugar bangunan ini agar lebih bermanfaat. Setelah beberapa waktu berada di Sunggingan, dengan bantuan para santrinya, Sheikh Jafar Sodik memugar bangunan dan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Tidak hanya itu, Sheikh Jafar Sodik juga membangun masjid di sekitarnya pada tahun 1549. Namun, bangunan masjid tersebut dibuat dengan arsitektur perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Sheikh Jafar Sodik mempertimbangkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam agar penduduk Sunggingan tidak merasa asing dan terkejut melihat bangunan masjid. Hasilnya, penduduk tidak menolak kehadiran masjid. Mereka justru penasaran dengan bangunan masjid yang dibangun dengan arsitektur Hindu tersebut. Setelah selesai pemugaran bangunan, Sheikh Jafar Sodik kembali memikirkan bagaimana cara agar dakwahnya bisa diterima oleh penduduk Sunggingan yang beragama Hindu. Berhari-hari, Sheikh Jafar Sodik mencari cara memperkenalkan Islam kepada penduduk Sunggingan. Sheikh Jafar Sodik menetapkan diri bahwa kunci dakwahnya harus dengan metode yang baik, halus dan tidak memaksa. Setelah beberapa waktu bertapa, merenung dan mencari ilham, Sheikh Jafar Sodik akhirnya menemukan caranya. Mula-mula, ia menambatkan seekor sapi jantan yang gemuk di dekat gerbang kerajaan yang sudah dipugar. Melihat ada seekor sapi, masyarakat Hindu di desa Sunggingan pun akhirnya tertarik menyaksikannya. Seperti diketahui, sapi merupakan hewan terhormat dalam agama Hindu. Setiap kali orang berkerumun di tempat itu, Sheikh Jafar Sodik ikut berbincang dengan penduduk yang datang dan sekaligus menyampaikan ajaran Islam. Penduduk Sunggingan senang dengan kehadiran Sheikh Jafar Sodik yang ramah dan senang membantu sesama. Berkat kesabaran, keramahan, dan kewibawaan pribadinya, dalam waktu singkat sebagian besar penduduk Sunggingan telah memeluk agama Islam. Lambat laun, Sheikh Jafar Sodik yang semula hanya diutus ke Sunggingan akhirnya memutuskan bermukim di sana. Ia membuat rumah sederhana di desa Sunggingan. Sheikh Jafar Sodik juga mendirikan pesantren di desa Sunggingan. Di pesantren itulah, Sheikh Jafar Sodik lebih dalam menyampaikan ajaran Islam pada santri-santrinya. Sheikh Jafar Sodik juga mengajari mereka mengaji. Rupanya, apa yang diramalkan Raden Patah menjadi kenyataan. Setelah Sheikh Jafar Sodik bermukim di desa Sunggingan dan berhasil membangun pesantren, makin berkembanglah desa itu. Semakin banyak orang dari berbagai daerah lain yang berniat belajar mengaji dan mencari kehidupan baru dengan bertani, berdagang, mengukir, dan sebagainya. Desa Sunggingan yang dirintis oleh Sunggingan dan semakin berkembang setelah kedatangan Sheikh Jafar Sodik. Desa ini menjadi kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kudus. Konon, nama Kudus ini diambil dari wilayah di Palestina yang bernama Baitul Magdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds ini, kemudian lahirlah kata Kudus, yang kemudian digunakan sebagai nama Kota Kudus sekarang. Gerbang atau Gapura Majapahit yang telah dipugar oleh Sheikh Jafar Sodik menjadi salah satu ciri khas Kota Kudus. Bangunan itu terkenal dengan sebutan Menara Kudus, yang asli berada di dekat Masjid Sunggingan, sedangkan tiruannya didirikan di depan sebuah pusat perbelanjaan Kota Kudus. Sheikh Jafar Sodik sendiri dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Ia dikenal dengan nama Sunan Kudus. Hingga kini, makam Sunan Kudus yang berada di sekitar Masjid Menara Kudus dan makam Kiai Telingsing di desa Sunggingan menjadi salah satu tempat wisata bagi para peziarah. Terima kasih telah menonton!